Ya, sementara itu Kementerian Perhubungan telah mengumpulkan sejumlah catatan evaluasi arus mudik mulai dari angkutan darat, laut, dan udara. Ini kami melihat secara umum penanganannya cukup baik ya. Ini hasil kolaborasi dan sinergi juga tentunya bersama Kementerian dan Lembaga terkait serta juga dengan stakeholders. Tetapi tetap kita punya catatan-catatan untuk perbaikan ya. Termasuk tadi yang sudah disebutkan juga adalah bagaimana jalan tol ini bisa terus kita tingkatkan kelayanannya agar nantinya juga kemacetan yang terjadi meskipun tetap ada itu bisa diure lebih cepat. Begitu juga dengan titik krusial yang lain yaitu di penyeberangan kita tentu akan melakukan evaluasi ya baik dari aspek infrastrukturnya maupun juga dari sisi operasional penanganannya. Bagaimana nanti di tahun depan khususnya kita bisa lebih cepat ya dalam menangani berbagai permasalahan akibat volume penyeberang yang sangat tinggi. Sementara untuk transportasi umum yang lain pada umumnya berjalan cukup baik ya. Untuk udara memang ada catatan-catatan tentang keterlambatan khususnya di hari-hari puncak. Namun demikian kami juga sudah melihat bahwa maskapai semua melaksanakan SOP-nya dengan memberikan berbagai kompensasi kepada penumpang. Dan juga kami amati belum ada pelanggaran terhadap koridor tarif petas atas untuk penerbangan. Sementara untuk laut kami juga melihat bahwa segala sesuatu berjalan lancar soal cuaca yang kita khawatirkan terbukti juga tidak menjadi aspek yang mengancam keselamatan ya. Jadi keselamatan pelayaran juga kami lihat cukup baik tidak ada...